oke baik, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua ya, berjumpa lagi bertemu kembali kita di sesi ketiga mata kuliah pengolahan citra digital ya, di dua pertengahan sebelumnya kita sudah membahas tentang netlab sebagai tools pengolahan citra digital di pertemuan ketiga ini nanti kita akan coba lanjutkan untuk membahas di materi selanjutnya baik, sebelumnya ya, saya sabar dulu nih teman-teman apa kabar hari ini sehat ya alhamdulillah semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dilindungi segala aktivitasnya dan membawa keberkahan untuk kita semua amin amin ya, rohbalalamin ya, baik di dua pertemuan kemarin kita sudah membahas tools kita juga sudah mencoba untuk memanggil sebuah gambar gambar nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan coba menggunakan fungsi matematis ya fungsi matematis array indexing di matlab ya, kenapa kok kita gunakan fungsi matematis karena nantinya ya, ke depan nanti teman-teman juga akan sering bertemu atau berjumpa dengan penggunaan-penggunaan instruksi matematis di dalam penggunaan citra digital ini selain itu seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa sebuah citra ya dan juga di materi teori sudah saya berikan juga bahwa sebuah citra itu pada prinsipnya terdiri atas susunan metrik dari besaran binari citra tersebut ya, sehingga otomatis ketika kita mengolah citra ya, sama halnya kita mengolah array indexingnya ya saya kira untuk fungsi matematis teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah-mata kuliah lain atau mungkin di materi-materi bahkan dari SMP atau mungkin SMA-SMK ya berkaitan dengan fungsi matematis dari paling sederhana penjumlahan perkalian perpangkatan bahkan integral kemudian bahkan sampai metrik masih ingat ya apa itu metrik kemudian cara menghitungnya bagaimana dan sebagainya oke kita coba gunakan MATLAB ini untuk menentukan variabel matematis terlebih dahulu ya yang pertama misalkan kita punya sebuah variabel disini adalah A misalkan A kita isi variabelnya sebagai 5 A sama dengan 5 enter kemudian otomatis di workspace akan muncul value nya A 5 kemudian kita punya B sama dengan 4 enter B B sama dengan 4 kemudian C sama dengan 7 dan D sama dengan 8 ya kita punya 4 variable A B C dan D masing-masing variable punya nilainya masing-masing kita coba kita coba olah misalkan yang pertama kita coba untuk mengolah dalam fungsi penjumlahan misalkan Y sama dengan A ditambah B ya kira-kira Y A ditambah B berapa? A A nya itu 5 B nya 4 berarti 5 ditambah 4 sama dengan ya betul 9 ada yang hasilnya lain? nanti silahkan dicoba betul atau tidak untuk membuktikan A ditambah B dalam kasus ini adalah 9 kemudian misalkan kita punya tadi sudah Y sekarang X X sama dengan B dikalikan C X sama dengan B dikalikan C B itu value nya 4 nilainya 4 C 7 kira-kira hasilnya berapa? ya berarti B 4 C 7 4 kali 7 28 oke nanti silahkan dicoba sama atau tidak kemudian Z sama dengan C pangkat 2 C pangkat 2 ini untuk menuliskan C pangkat 2 gunakan tanda pangkat itu di atas angka 6 save dengan angka 6 Z sama dengan C pangkat 2 C itu 7 berarti 7 pangkat 2 kira-kira hasilnya ya betul 49 C pangkat 2 49 kemudian misalnya kita punya K sama dengan B pangkat 2 kali 2 nah K sama dengan B pangkat 2 kali 2 B nya 4 pangkat 2 kali 2 berarti berapa hasilnya kita coba nah ini hasilnya ya oke itu beberapa hasil value untuk array indexing nah kemudian kita coba untuk matrix seperti yang tadi saya sampaikan ya untuk fungsi matrix oke sebelum ke fungsi matrix nanti silahkan teman-teman bisa dicoba untuk fungsi lain misalnya kita punya tadi sudah A, B, C, D kemudian E misalnya variable nya 8 F variable nya 1 G variable nya 5 kemudian H misalnya variable nya misalkan 3 nah kemudian coba studi kasus nya studi kasus nya misalkan punya O sama dengan E dikurangi F kemudian misalkan T sama dengan G dibagi F kemudian kemudian misalkan D sama dengan H dikalikan E dan dicoba juga fungsi matematis lainnya ya silahkan nanti sambil dicobakan bagaimana penulisannya di matlab dan tentu saja hasilnya masing-masing nanti silahkan dicoba ini sama dengan berapa ini sama dengan berapa ini sama dengan berapa silahkan dicoba itu di kasus nya baik kemudian untuk penggunaan matrik seperti tadi sudah dijelaskan bahwa matrik matrik adalah susunan bilangan atau simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi sebagai contoh dimensi matrik dibawah ini adalah 2 x 3 terdiri dari 2 baris dan 3 kolom 2 baris 3 kolom matrik berisi ordonya 1 9 min 13 20 5 min 6 ini sebagai contoh atau bisa juga matrik dengan n kolom dan m baris jadi seperti yang kemarin kita uji coba bahwa 1 citra itu bisa menghasilkan n kolom dan m baris sesuai dengan besarannya matrik dari penyusun citra itu sendiri atau misalkan yang tadi kalau 2 kalau ini tadi adalah 2 baris dan 3 kolom yang ini 3 kolom 2 baris atau 1 kolom 3 baris dan seterusnya nah nanti di di penggunaan matrik di matlab ini silahkan nanti teman-teman di uji coba kan ini berarti yang tadi ini studi kasus pertama kemudian studi kasus kedua kedua tuliskan tuliskan matrik terikut pastikan bahwa sebelum menuliskan variable pastikan variablenya jangan saling bertumpuk jadi kalau misalkan A kecil sudah digunakan ya kita gunakan A besar karena ingat bahwa di matlab kita key sensitive misalkan A itu punya matrik 2 3 kemudian 4 dan 5 jadi 2 baris 2 kolom kemudian kita punya matrik B B besar B besar itu misalkan matriknya berisi 3 6 2 7 tuliskan matrik tersebut kemudian hitung operasional matrik berikut misalkan C sama dengan A ditambah B jadi matrik A ditambah B kemudian D sama dengan matrik A dikalikan matrik B ya itu untuk 2 basis operasional indexing array silahkan teman-teman bisa dicoba untuk detailnya silahkan bisa teman-teman akses di modul pengelolaan citra digital di seperti materi sebelumnya ya baik itu di sesi kita ketiga silahkan teman-teman bisa explore lagi untuk lebih detailnya di modul dan juga di online learning matlab atau matworks terima kasih untuk kesempatan pada kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat tetap semangat untuk belajar jangan pantang menyerah apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini semoga kita tetap dijaga kesehatannya baik terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar terima kasih terima kasih